Menyusul pengesahan APBN tahun 2017 di rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu, DPR meminta pemerintah pastikan defisit anggaran yang dipatok sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41% dari produk domestik bruto yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. DPR RI meminta pemerintah pastikan defisit anggaran yang dipatok sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41% dari produk domestik bruto dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ditetapkan anggaran pendapatan sebesar Rp2.080,5 triliun, pagu belanja negara sebesar Rp1.750,3 triliun, sehingga defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun. Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufi Kurniawan mengatakan, defisit anggaran yang ditetapkan 2,41% dari PDB harus dijadikan pemerintah sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan di angka 5,1%. Ya artinya defisit ini memang dibuat ruang supaya untuk memancing laju pertumbuhan. Defisit tidak boleh lebih besar. Tadi ada istilahnya dari teman-teman bangkar, jangan sampai ini kemudian menjadi pola gali lubang-tutup lubang. Tetapi sekali lagi, defisit ini tujuan utamanya adalah bagaimana merespon kaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi itu dengan dipancing dengan situasi defisit transaksi perjalanan. Taufi Kurniawan lebih lanjut mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan prinsip pruden atau kehati-hatian dalam melaksanakan Undang-Undang APBN 2017 di tengah kondisi keuangan nasional yang masih belum membaik dan kondisi perekonomian global yang kurang stabil. Otomatis pelaku-pelaku ekonomi dunia ini sedang menunggu apakah jadi dan tidaknya respon kaitan dengan kenaikan bunga suku bunga dari FED menunggu siapa yang menang, apakah Partai Demokrat, apakah Republik, apakah Donald Trump atau Hillary, itu menjadi salah satu bagian dari isu yang di tingkat ekonomi global. Nanda Oktaviani dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.